Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bubi Nguraiting Paper. Kali kami akan sampaikan informasi seputar syarat top up KUR BRI. Jika para debitur sudah mengajukan pinjaman KUR BRI, para debitur bisa mengajukan penambahan limit pinjaman dalam program yang sedang berjalan. Syarat top up pinjaman KUR BRI 2022 per 2023 juga tidaklah sulit dan semua debitur yang memiliki program berjalan bisa mengajukannya. Top up sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam program pinjaman KUR BRI jika ada debitur yang ingin meningkatkan plafon pinjaman. Situasi top up hanya jika debitur sudah memiliki pinjaman berjalan dalam program KUR BRI. Dengan kata lain sudah terdaftar dalam program pinjaman. Tentu saja, para debitur tidak bisa begitu saja menambah limit pinjaman dari program KUR BRI. Untuk melakukannya, para debitur harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Walaupun persyaratannya tidak sulit, namun para debitur harus memperhatikan agar disetujui dengan cepat. Berikut adalah berbagai syarat untuk para debitur yang ingin melakukan top up KUR BRI. Syarat top up pinjaman KUR BRI 2022 per 2023 yang harus dipenuhi oleh para debitur. Warga negara Indonesia atau WNI yang sudah berusia di atas 21 tahun ketika mengajukan top up. Maksimal umur debitur saat pengajuan top up adalah 55 tahun, terutama untuk tenor dan masa pembayaran yang panjang. Debitur sudah memiliki akun atau memiliki cicilan yang harus dibayarkan pada program yang sama. Kredit dan cicilan yang dibayarkan sudah berjalan setidaknya 12 bulan dan lancar. Tidak ada masalah kredit dan pembayaran cicilan lancar setidaknya dalam jangka waktu 6 bulan. Para debitur tidak memiliki pinjaman lain yang sedang berjalan yang sejenis dengan KUR BRI. Namun, masih boleh melakukan top up jika jenis pinjaman yang ada adalah pinjaman konsumtif. Setelah memenuhi syarat di atas, para debitur memang bisa mengajukan penambahan plafon pinjaman. Namun, sebelumnya ada beberapa syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh para debitur. Syarat administrasi ini meliputi surat-surat penting yang harus disiapkan. Surat-surat ini harus dibawa sebagai bahan pengajuan penambahan plafon pinjaman. Berikut adalah berbagai dokumen yang harus disiapkan. Foto kopi dari kartu identitas pemohon bisa berupa KTP atau SIM. Namun, lebih diutamakan untuk menggunakan KTP. Untuk yang sudah menikah, menyertakan foto kopi kartu identitas dari pasangan juga. Untuk pasangan yang sudah menikah, perlu menyertakan surat nikah. Untuk pasangan yang sudah bercerai, perlu menyertakan akta surat cerai. Foto kopi dari kartu keluarga yang masih berlaku. Foto kopi dari kartu NPWP yang masih berlaku. Rekening koran, bank, atau slip gaji dalam rentang waktu 3 bulan terakhir. Itulah syarat top-up pinjaman KUR BRI 2022-2023 yang sudah diperbarui dan juga syarat administrasinya. Para debitur yang berniat untuk menaikkan plafon harus memenuhi semua syarat tersebut dan mempersiapkan semua dokumen sebelum pengajuan. Demikianlah informasi tentang syarat top-up KUR BRI 2022-2023. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat semua. Di akhir video silahkan klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menonton semoga sukses dan sehat selalu buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.